Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama dengan channel ini Dan kali ini kita mau unboxing Unboxing apa? Aduh! Hampir aja Hampir aja Ini dia Intro Oke, Kita sekarang mau makan Jangan lupa like subscribe Dan kalau kalian merasakan ini roncet penting atau penting Jangan share boleh Oke teman-teman Ini Ini adalah sebuah paket yang besar sekali Dan dia dibungkus dengan Dengan kayu Kotak kayu Wow Jadi Seperti ini penampakannya Kotak kayunya Terus Kita langsung buka saja Apa isi dari Dari kotak ini Ini ternyata kotak kayu begini ini Tidak 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 kuat Kayunya itu kayu yang getas teman-teman Jadi Tidak perlu pakai alat sebenarnya Itu bisa kita buka Wah Dengan kekuatan sendiri Bisa dibuka Gila Kita buka dulu Baik Kita sekarang mau buka dulu paketnya Oke Ini dia Sudah terbuka Di luar sini Di luar sini Ada tampak Tas Dan Kartu Bermerek Oh kembali Bermerek Lenovo Ya ini adalah Sebuah laptop Lenovo Tipenya apa Kita nanti akan lihat Apa ya Oke sekarang kita mau unboxing Isinya apa saja ya Oke yang pertama Kita cabut tas Tas ini Lumayan lah Daripada yang gak dapet tas Karena Kalau kita beli tas sendiri Itu Paling harganya bisa sampai 100 ribuan Jadi lumayan Meskipun Ya Kualitas dari tasnya Ya So Ya Beginilah Bukan yang premium Dan Bisa dikatakan Tidak bagus-bagus amat Cuman ya Kalau mau dipakai Untuk membawa laptop ini Dia kuat Itu Dalam tas Ada Cangklongan Gantungan kayak gini Ini Dia bisa dikatakan Gak bagus lah Di tasnya Cuman Bisa Kalau cuman buat membawa Bisa Oke Seperti itu Kita taruh dulu Terus Oke Karena ini beli online Dia kayak ada 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 petansinya Kayak gini Terus Ini cara bukanya gimana Oh ini dia Oke Eh Susah ya Oke Mungkin kalian Sudah pernah Lihat video kami Yang sebelumnya Itu Kami juga Pakai merek Lenovo Cuman Kami belinya Second Kalau ini Kami belinya Bisa dikatakan Baru Oke Dalamnya kayak gitu Tuh Laptopnya ada Disini Ada Bungkusnya Begini-begini Ini ada charger Terus ini ada charger Terus kemudian Ini ada kabel power Yang Ada tiga Matanya begini Jadi kami pasti harus Cari adapter Terus kemudian Ininya juga Tiga Tiga Berapa volt ya 65 volt Eh Terus kemudian kan ini Oke Ini lebih kecil dari Merek ThinkPad yang sebelumnya Kami pakai Oke Kita taruh dulu Terus Sekarang kita keluarkan Tidak ada isinya Tidak ada Oke Dan inilah Dia Aduh Maaf Ini dia Laptopnya Bukan laptop Karena Tidak ada Tidak ada CD-nya Inovasi Buku manual Inovasi Wah Kita dapat Buku manual Inovasi Isinya apa ya Buku 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 Indonesia Syarat Dan ketentuan Garansi Garansi Tidak berlaku Apabila Wah Ini adalah Kartu garansi Ternyata Di sini ada Buku manualnya Dan tertulis Dalam bahasa Indonesia Wow Luar biasa Ini Sudah sangat Indonesia sekali Berbeda dengan Yang Selama ini Mungkin kita Kita dapatkan Dari pembelian Laptop Baru Ini sudah Bahasa Indonesia Bukan bahasa Inggris lagi Jadi sangat memudahkan Bagi Siapapun yang Mungkin Terkendala Dengan bahasa Indonesia Eh Dengan bahasa Asing Oke Seperti ini Dan ini Ini ada Ada lapisan Stikernya Kayaknya Oh Enggak Ini memang Kanunya Ada Gak ya Lapisan Stikernya Oh Ini ada lapisan Stikernya Cuman Bagus Begini Lapi Banget Merknya Lenovo Terus Disini Ada Exhaust Van Tempat Keluar Ininya Dari tadi Kami belum Membicarakan Merknya Karena kami Juga belum Tahu Ini Merknya Apa Atau Tipenya Apa Oke Seperti Ini Oke Dari Exterior Kelihatan Ya Lebih Tipis Dan Kokoh Kemudian Disini Ada Tombol Power Ada Memory card Slot Memory card Ada Dua USB USB Ini Apa Ini USB Oh USB Yang Warna Biru Itu Yang Seharusnya Warna Biru Cuman Ini Dibuat Warna Hitam Jadi Dia Lebih Cepat Transfer Datanya Terus Ada USB Type C Disini Ada HDMI Terus Ini Ada Colokan Untuk Power Terus Ini Ada Jack Audio 3.5mm Belakangnya Seperti Itu Di Tepannya Itu Tidak Ada Pertanyaannya Speakernya Ada Dimana Oke Ini Kalau Dibuka Biasanya Hidup Langsung Oke Oke Oh Dia Bisa Dibuka Tanpa Dipegang Nih Ini Adalah Tampilannya Ryzen 7 AMD Radeon Grafik Mantap Grafiknya Radeon Oke Terus Aduh Ini Ada Kotoran Dikit Kemudian Mantap Ya Ini Rapih Banget Dan Kalau Kalian Pengen Tahu Ini Touchscreen On Off Di Sampai Sini Oke Tascreen Dan Ini Bisa Dilipat Seperti Ini Oh Ya Mantap Nah Jadi Kayak Tablet Gitu Guys Nih Seperti Itu Tipenya Apa Ya Nanti Ya Tipenya Saya 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 Lupa Di Kemasan Juga Nggak Ada Jadi Ya Nanti Akan Tampilkan Di Thumbnail Atau Di Di Keterangan Deskripsi Ini Dia Ini Adalah Laptop Seharga 12 jutaan Ternyata Speakernya Ada disini Dan Dia Dolby Audio Ada Dolby Audio Prosesornya Ryzen 4000 Series 7 AMD Ryzen Kemudian Grafiknya AMD Radeon Oke Spesifikasinya Mungkin Kalian Nanti Bisa Lihat Disini Oke Ini Adalah Spesifikasi Dari Laptop Ini Prosesornya Ada RAM Lalu Kemudian Semua Hal Berkaitan Dengan Kondisi Internal Dari Laptop Ini Oke Oh Ya Yang Yang penting Dan Tidak Kalah Penting Itu Disini Ada Penutup Kamera Depan Kalau Kalian Mungkin Curiga Bakal Di Intip Oleh Orang Ketika Kalian Melakukan Pertemuan Virtual Kalian Bisa Tutup Saja Disini Dan Ini Pasti Sudah Tidak Kelihatan Lagi Jadi Tidak Perlu Di Plaster Plaster Seperti Orang Orang Itu Bisa Langsung Disitu Kemudian Ini Keyboard Nyaman Sekali Dia Terasa Empuk Tapi Kelihatan Dari Luarnya Itu Kokos Jadi Terkesan Tidak Bulat Tapi Kotak Kotak Terus Terang Teman Teman Dari Tadi Saya Bingung Nyari Ini Tipe Apa Ternyata Dia Ada Disini Fokus Fokus Ideopad Flex 5 Wow 360 Versality Front Facing Speaker Wow Jadi Akan Terasa Lebih 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 Bagus Kualitas Suaranya Dan Ini Kok Ada Lampunya Jangan Jangan Dia Punya Lampu Sorot Sorot Juga Seperti Punya Kami Atau Mungkin Keyboard Bisa Menyala Kita Tidak Tau Lenovo Flex 5 14 Inci Apa Ini 2 in 1 Touch Ryzen 7 4700 16 Gigabit RAM 512 SSD Vega 7 Windows 10 14.0 FHD Jadi Ini Mungkin Layarnya 14 Inci Full HD Wow Kayaknya Menarik Lumayan Ini Yang Jelas Ini Yang Maka Adalah Istri Saya Dia Cari Yang Tipis Punya Performa Bagus Dan Touch Screen Oke Mantap Ini Sangat Mantap Saya Kira Seperti Itu Dulu Videonya Nanti Kalau Pengalaman Memakenya Mungkin Kita Akan Bikin Lagi Videonya Yang Mungkin Akan Mengulai Secara Lebih Rinci Lagi Laptop Ini Ataupun Juga Bisa Menceritakan Pengalaman Kami Dalam Menggunakan Laptop Ini Oke Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Pada Video Selanjutnya Terima